Seorang hakim bernama Tri Hadi Budi Satrio ditemukan tewas dalam mobil miliknya yang terparkir di basement parkiran pengadilan negeri Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab kematian namun dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi penganiayaan. Jasad hakim Tri Hadi Budi Satrio pertama kali ditemukan petugas pengamanan yang melihat mobil korban dalam keadaan hidup. Kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban. Namun tidak ditemukan adanya bekas luka. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Ramadjati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Ketika saya sholat lahor lagi, saya punya pilih, ah gimana ini mobil ini kok nyala terus. Saya panggil Komar yang di basement ya kan, panggil Komar, coba tengok Komar gimana nih, gelap pak, coba buka pintunya kan gitu pas udah dibuka. Coba pintunya, nadinya dilihat, udah gak ada pak, udah gitu. Jam berapa posisi pak? Asar lah, tau jam berapa saya gak lihat asar pokoknya. Kenapa katanya pak meninggal? Kalau masalah meninggalnya gak tau, cuma beliau akan punya penyakit gitu. Sakit jalan?